Pokok kelapa sabi kali bang? Oke bang, kita tes pokok kelapa bang ya. Mumpung pokok kelapanya tuh gak besar-besar kali kan? Beberapa dekade terakhir, viral sebuah video seorang manusia yang meninju pohon pisang tanpa perasaan. Ada dendam apa dia dengan pohon pisang tersebut? Saya rasa video ini terlalu barbar sih. Kalau begitu, mari kita komentari dan eputar dulu intronya. Namun, jika saya melihat dari perspektif yang berbeda, mungkin dia ini hanya ingin menebang pohon pisang tersebut. Tapi apakah mungkin dia belum tahu kalau di zaman ini sudah ditemukan tuh teknologi yang bernama pisau? Eh, atau nebang pohon pisangnya bisa pakai golok. Gimana sih lu? Golok lu. Tentu dengan cara seperti ini, Anda tidak usah lagi membuang-buang banyak tenaga. Oh iya, sebelum melakukan penebangan, sebaiknya pisaunya diasah terlebih dahulu, agar pohon pisangnya tidak merasa kesakitan. Tapi sebelum menebang pohon pisang, pastikan dulu bahwa yang Anda tebang itu adalah pohon pisang Anda sendiri. Jangan pohon pisang orang lu tebang. Bisa dikejar pakai parang lu. Jadi kita tidak bisa tuh sembarangan menebang pohon pisang. Salah nebang dikit bisa pada protes tuh pocong. Wah, pocongnya nggak terima. Eh, tapi salah satu kegiatan yang menyenangkan sewaktu kecil adalah membakar daun pisang yang masih ada pohonnya. Jadi biasanya kan pohon pisang ini saat masa puber, daun-daun yang sudah tua akan mengering. Itu kalau dibakar, apinya besar sangat. Sampai-sampai malah dikira kebakaran. Eh, tapi cuma sebentar padam lagi. Tapi cuma sebentar balik lagi. Dan rambutku rontok lagi. Nopal itu tidak mikir. Seru sih seru. Tapi membakar daun pohon pisang itu kurang bagus untuk kesehatan pohon pisang. Hmm, mau bagaimana lagi? Kami kan tidak punya petasan untuk dibakar. Mau bakar ikan pun malas. Oke, sekarang kita balik lagi ke pohon pisang yang diserang habis-habisan. Dialah pohon pisang yang tersakiti. Sebenarnya, hal ini tidak masalah sih. Selama pohon pisangnya sudah berbuah dan siap untuk dimakan. Ya, siapa tahu kan dia kebelet pengen makan pisang. Pada faktanya, setelah berbuah, pohon pisang akan mati. Jadi, dia itu hidup hanya untuk mengeluarkan buah. Eh, tapi walaupun pohon pisang itu pun belum berbuah, ya tidak apa-apalah. Kan dia akan tumbuh lagi. Karena berdasarkan penelitian dari para ilmuwan pisang, ternyata jika belum menghasilkan bunga atau buah, pohon pisang akan tetap bertahan hidup. Jadi, saat kita memotong batang pohon pisang yang belum berbuah, maka pucuk baru akan tumbuh dari bagian yang terpotong dan melanjutkan pertumbuhan pohon pisang tersebut. Begitu tumbuh, eh digebukin lagi. Malas banget gue jadi pohon pisang. Eh, jangan-jangan lu pohon pisang jadi-jadian. Eh, tapi kalau Anda ingin berlatih tinju, sebaiknya jangan berlatih tinju dengan pohon pisang. Nih pakai duran, biar reseru. Saking pentingnya kejadian ini, sampai-sampai diberitakan oleh media pemberitaan dalam negeri. Masuk konten aku, Bang. Banyak yang merasa kagum dengan kemampuan pria tersebut. Namun, ada juga yang melayangkan kritik. Wah, kalau semua orang seperti ini, bisa punah tuh pohon pisang. Kalau pohon pisang punah, bagaimana dengan nasib para monyet-monyet di luar sana? Saking pentingnya, sampai-sampai berita tersebut juga tersebar ke luar negeri. Media internasional pun turut prihatin. Tapi ada juga tuh yang merasa kagum. Wah, sabar sekali ya pohon pisangnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita menanam pohon pisang sebanyak-banyak mungkin. Melihat media internasional sibuk membahas pohon pisang yang terzolimi, orang-orang lain eh malah pada ikut ngebukin pohon pisang. Rasain lu, rasain lu, rasain lu. Sampai-sampai, butuh iju aja geling-geling kepala. Kalau ada masalah, sini curhat sama saya. Jangan melampiaskan masalah anda ke pohon pisang dong. Banyak pula netizen yang memberikan saran. Jangan tinju pohon pisang dong, coba tuh tinju pohon kelapa. Biar gereget katanya. Ayo, siapa takut? Tidak sakit bang, letak. Ada juga tuh yang memberikan saran. Katanya, coba pohon pisang yang ini. Wah, pohon pisangnya besar sekali. Yap, inilah pohon pisang terbesar dan tertinggi di dunia. Bahkan ukuran pisangnya saja mengalahkan ukuran pisangmu. Dilansir dari Tempo, Musa Ingens merupakan nama ilmiah dari pohon pisang terbesar di dunia ini. Tumbuhan ini pertama kali ditemukan di pegunungan Afrak, Papua Barat dengan ketinggian 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pohon pisang ini sendiri bisa tumbuh mencapai tinggi 25 hingga 30 meter. Dan saat kita menengok ke atas, akan terdengar suara misterius. Salam terbinjai, salam terbinjai, salam terbinjai, salam terbinjai. Jenis tanah di sini kaya akan besi dan aluminium. Serta umumnya mengandung asam dan merupakan tanah yang amat liat dan amat lengket. Saat tanah liat ini kita liatin, eh dia malah ngeliat balik. Apa lu? Selain itu, kendungan hara dan zat organiknya biasanya rendah, kata Hari. Saking besarnya, biasanya daunnya digunakan sebagai atap rumah-rumah atau dijadikan alas saat ingin nongkrong. Spesies pisang raksasa ini ditemukan pertama kali di Kabupaten Fakfak, Papua pada tahun 1954. Lalu pada tahun 1989, seorang profesor dan peneliti bernama Jeff Daniels kembali menemukan pohon pisang musa ingens ini. Yang paling besar bisa memiliki lingkar pinggang berdiameter 2 meter. Sementara buahnya memiliki panjang 18,20 cm dan daun pisangnya bisa membentang hingga 5 meter. Dilansir dari Indozone, satu tandan pisang bisa memiliki berat 30 hingga 60 kg. Waduh, sangat jauh berbeda ya dibandingkan dengan pisang konvensional. Saking besarnya, satu buah pisang musa ingens disebut bisa dinikmati oleh 5 sampai 8 orang. Tapi kalau yang makan itu adalah mamang, dia sendiri yang habiskan semuanya. Karena 5 orang biasa setara dengan 1 orang mamang. Tapi ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa sebenarnya buah pisang musa ingens ini tidak sebesar yang diberitakan. Memang pohonnya besar, tapi buahnya tidak sebesar itu gan. Ini nih, dan banyak bijinya. Rasanya ya rasa pisang, manis-manis sepat. Eh, gimana? Mau berlatih tinjung gak nih? Pohon pisang ini cukup langka, karena proses membudidayakannya yang sangat lama. Untuk memunculkan tunas dari satu biji saja, butuh waktu hingga satu tahun. Jika dibiarkan tumbuh normal, tunas baru sangat jarang ditemukan di dekat pohon induk. Beliau memunculkan tunasnya saja butuh waktu hingga tahunan. Apalagi menunggu pohon tersebut sampai berbuah. Jadi anda jangan asal nebang pohon ya gan? Pohon pisang juga makhluk hidup. Perlu kita elus-elus. Aduh, enak. Terima kasih telah menonton, dan salam dari saya. Ada yang mau durin? Terima kasih telah menonton, dan salam dari saya.